Halo Brozone selamat datang kembali di channel saya kali ini saya ingin membuat proteksi setrum lagi ya untuk di rumah orang tua saya jadi rumah tua orang tua saya rumah orang tua saya itu tipe lama ya jadi sekringnya masih model yang bulat yang diputar bukan memakai MCB ya Nah itu nanti saya akan ganti dengan menggunakan RCBO Nah apa itu RCBO saya pernah coba ulas ILCB ya Oke saya lupa sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe Oke jadi kalau misalkan Brozone ingin mengetahui ILCB itu apa itu silahkan lihat link di atas Nah di sini ada yang namanya RCBO RCBO model baru ya fungsinya apa fungsinya adalah MCB plus ILCB nah ini ini RCBO jadi digabung menjadi satu fungsinya namanya i RCBO jadi lebih ringkas lebih slim enggak makan tempat ya jadi satu saja ini MCB plus RCBO ini dibawah ada tombol tesnya nih tombol tes i LCB-nya ya di sini saya beli nah ini salah satu keunggulannya juga RCBO itu ampere nya itu bisa menyesuaikan MCB kalau ILCB itu paling kecil saya beli kemarin saya belum nemu ya yang 10 ampere jadi saya belinya yang 25 ampere karena itu cukup besar ya di sini saya beli 10 ampere untuk arus yang bisa lewat ke MCB nya kemudian untuk sensitivitasnya itu untuk ILCB nya itu 30 mikroampere sama dengan ILCB saya ya jadi ini MCB plus ILCB namanya ini adalah RCBO di bawahnya ada dua disini ada netral dia kelihatan netral yang ini yang ini adalah pasenya jangan sampai kebalik netral sama pasenya ini juga netral dan pasen oke ini ada netral tulisannya nah ini RCBO kemudian orang tua saya juga meminta untuk indikator disini saya beli multi function meter tipe D522047 jadi ada tipe yang lainnya tipe yang lainnya itu tidak memiliki current transformer built-in kalau yang saya beli ini kalau yang saya beli ini tipe D522047 itu ada sudah ada current transformernya untuk menghitung arus jadi kabel pasenya nanti dilewatin ke lubang ini oke disini ada netral pasenya keluaran terus pasenya dimasukin ke sini oke bagaimana cara instalasinya mari kita simak oke saya lupa ini ini ada dua tipe ya ada tipe AC 80-300 ada AC 200-450 yang punya saya ini adalah AC 80-300 volt yang tipe D522047 terus kemudian sudah ada built-in current transformernya ya terus kemudian ini ini adalah box MCB kemudian ini ada MCB terakhirnya presto ya isinya cuma 4 1 2 3 4 ini sepertinya sih cukup ya 4 nah itu 4 oke untuk instalasinya kita buka dulu box depannya ya ini kita buka dulu nah kemudian by default kita udah dikasih terminalnya ya 4 buah ini 4 buah terminal ini ini salah satu entah ini netral atau pasel yang ini netral atau pasel misalkan ini netral yang ini pasel dikasih 4 buah tinggal diatur saja penempatannya mau diatas semua atau diatasnya sejajar seperti ini ini bisa lepas kita tarik sampai bunyi seperti itu kemudian dipasang nah kemudian dikunci kembali oke oke sepertinya ini sangat mepet sekali nih jadi ini perlu dimodif ini sangat tipis sekali ya jadi ini tidak bisa masuk ke tahanannya ini karena ini sangat tipis sekali jadi kita harus agak lebarkan ini kalau saya lihat nah dia tidak masuk ya ini kurang lebar ininya oke mari kita modif bimak setelah 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 selamat menikmati 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 Netral itu kesini Kemudian Yang line atau pasenya itu Saya lewatkan ke Current transformer Terus kesini Jadi yang netral itu ke bawah Yang pase atau line itu ke atas KWH meter Dari KWH meter PLN Masuk lewat atas Oke Ini setelah dipasang Pas banget Empat ya Jadi kondisinya seperti ini Ini untuk ngetes ILCB nya berjalan atau enggak Dia harus kalau diteken Harusnya dia ngetrip ke bawah Oke Jadi nanti yang dari PLN Masuk kesini Yang bawah Terus keluarannya ke atas Karena di rumah orang tua saya Distribusi MCB nya Itu gak ada Jadi Hanya satu MCB untuk seluruhnya Seluruhan untuk lampu AC Jadi seluruhnya disini Oke Itu aja Mari kita tes Oke Sekarang kita tes ya Ini sumber PLN Sudah saya masukkan di bagian atas Yang netral yang netral Yang netral ke netral Gak ada Lampunya gak hidup ya Yang fase Ke fase Nah itu lampunya hidup Oke Jadi dari KWH meter itu Yang atas Ke atas RCBO Terus kemudian outputnya itu ke bawah Ke bawah Masuk ke power meter Netral nama pasenya Kemudian di paralel Kalau yang netral kesini Yang fase ke atas ini Sekarang kita nyalakan Oke nyala ya Ini defaultnya adalah Cost P Power sama KWH Kalau kita mau ganti Tekan ini Nah ini tegangannya 221 220 volt ya Sampai 222 Karena belum ada beban Jadi ampere masih 0 Wattnya juga masih 0 Yang saya bilang Ini fase Ini nyala ya Kemudian yang bawah yang netral Nah ini gak nyala Oke itu aja Jadi yang paling penting adalah Input dari KWH meter Yang paling Yang dari atas Outputnya itu ke bawah Nah terus kemudian Kita coba LCB nya Dengan menekan tombol ini Sip Berjalan Dengan sebagaimana Mestinya Itu aja updatean ya Semoga bermanfaat Buat pro zone Semuanya Jangan lupa Jaga kesehatan Dan juga Tetap Enjoy your life Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!